jadi enggak usah percaya makanya enak sakit ilangkanlah Tuhan itu sendiri dari diri kita manusia ini bukan ciptaan Tuhan tapi kita yang menciptakan Tuhan sebenarnya malah jelasin makanya jadi ruwet kita menciptakan sendiri kita takuti sendiri kita sembah-sembah sendiri terus hasilnya kita yang juga yang mengeklaim sendiri kan ngerti entah namun ucean ini menyentuh ya teman cewek siang wajarno ii siang deh ii ii bade Nere mitrang terkait dogmatisme dosa Nah, dogmatisme dosa Misalnya, Pak Darno, yang tadi kami melakukan perbuatan negatif, melampai perbuatan negatif, terus itu kan dosa. Nah, ini itu di damal, yang saya percaya oleh Gusti Allah. Terus itu, saya ingin sepura, dosanya di sepura. Nah, terus caranya Gusti Allah menghapus dosa itu berpun, titip-tip apa berpun, ini itu di damal yang dipercaya. Nah, terus misalnya di tiang itu dipercaya, dan itu di Gusti Allah. Saya ingin berpun, sama-sama melakoni perbuatan negatif. Berpun, sampai menemukan Pak Darno. Ini yang terjadi di Rahayu, saya ingin mati, Rahayu yang ingin menanggih. Iya, jawab pertanyaan Pak Woy. Nah, dikala orang yang mempunyai, atau orang yang merasa punya Tuhan, Iya, di saat melakukan hal yang buruk, artinya dosa, kan? Iya. Terus bagaimana cara menebus dosa, atau cara Tuhan menghapus dosa di saat orang itu minta maaf? Iya, iya. tiga, yang kita berpunyai, jadi kita berpunyai menunggih. Jadi kita berpunyai menunggih. Iya, iya. Oke. Jadi kita berpunyai menunggih. Jadi kita berpunyai menunggih, kita berpunyai menunggih tentang ketuhanan. Iku pihamba. Iya. Sebenarnya, baik dan buruk. Ini kan namung sebutan Namung kata Atau perasaan manusia Nah kalau merasa itu perbuatan Buruk perbuatan Atau itu perbuatan baik Kalau hanya merasa saja Tidak diikuti dengan perilaku Tidak diikuti dengan Kalau merasa buruk Kita meninggalkan Kalau merasa baik kita lakukan Ya hanya terjebak Doso Terjebak dengan karam Terjebak dengan suargo Terjebak dengan rokok Sebaiknya Sebaiknya kalau sudah pernah merasa Melakukan kesalahan Atau yang dinamakan Perbuatan buruk Ya kita imbagilah dengan perbuatan baik Artinya kita menebus keburukan itu Ditebus dengan perilaku Baik Supaya orang lain melihatnya Kita itu tidak selalu Berjalan atau Melakukan Perbuatan buruk itu mawon Terus orang-orang yang beragama Tentang orang-orang yang beragama Setelah melakukan keburukan Terus akhirnya Iktifar toh Minta maaf Terus bagaimana cara Tuhan Menghapus Cara Tuhan menghapus Tuhan Bukan ranah kita sebagai manusia Kita kan Sebagai manusia kan Cuma bisa Berusaha Atau mungkin Dengan cara inilah Tuhan Menghapus Dosa Terus Terus Ini itu bagi yang tidak percaya adanya Tuhan Bagi yang tidak percaya adanya Tuhan Sebenarnya Tidak percaya adanya Tuhan Tidak percaya adanya Tuhan Ilangkan lah Tuhan itu sendiri Dari diri kita Ngerti Di angen-angan Ngerti Manusia ini bukan ciptaan Tuhan Tapi kita yang menciptakan Tuhan Sebenarnya malah Jelas sih Ngerti Makanya jadi Rewet Ngerti Kita menciptakan sendiri Kita takuti sendiri Kita sembah-sembah sendiri Terus Hasilnya kita yang Juga yang mengeklaim sendiri Ngerti 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 Walaupun Itu hewan Yang tidak berpikir Tidak mempunyai akal Hanya punya nafsu Hewan ini Ngerti 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 Karena kita itu Dipunyai Akal Dipikiran Maka disuruh Berpikir Seolah-olah Kita itu Ciptaan Tuhan Itu Maka kita harus Menyembah Tuhan Itu Sebenarnya Yang kita sembah Itu bukan Tuhan Itu Yang kita sembah Adalah Pemberian Tuhan Yang ada pada Diri kita Kenapa bukti ini Ini Urib Tidak 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 Diologi Tidak 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 Dengung-dengungan pun nanti kalau jelas-jelaskan Baik ini keperbuatan buruk, perbuatan baik ini adalah ulah dalang Nah kita sebagai manusia tinggal menjadi pemeran Apakah setelah kita menjalankan baik dan buruk Apakah wayang itu yang dikehendaki dalang itu Setelah nanti Setelah dikumpulkan menjadi tetes tunggal Dimasukkan dengan kodak Kenapa anak berdekoran-kodak itu mengingat di sio-sio Lihat yang jahatnya itu dimimik Tetap pada tempatnya masing-masing Di saat nanti dipentaskan lagi Butuh karakter sosok yang jahat Yang baik, anak kan diambil lagi, dipentaskan lagi Jadi kita hidup ini tidak ada putusnya Sampai kapanpun kita tetap hidup di dunia Sesuai, sesuai dengan janji kita Bahwa kita sudah setuju menjadi manusia Yang akan menjadi kolifah atau sindiwustani Adam Terus andai kata dibandingkan Mbak Tarno Konsep ketika manusia berbuat salah Berbuat dosa terus kemudian Minta ampun dan dosa itu akan terhapuskan Dibandingkan dengan konsep ketuhanan Dan kalau versi orang Jawa itu Seng Nandur ya bakal ngunduh Itu lebih pas yang mana Sintiwustani nandur ngunduh ini adalah perbuatan Ini sintiwustani tentang dosa dan pahala Jadi harus bisa memisahkan Mana yang dimaksud dosa dan pahala Mana yang dimaksud nandur ngunduh Kalau nandur ngunduh adalah perbuatan Tapi kalau dosa dan pahala Artinya itu roh Tidak berarti kan misal Seperti yang disampaikan Mbak Tarno Tadi kan lebih baik ketika seseorang itu Habis melakukan tindakan negatif Lebih berbobot lagi Ya udah ditutupi sama yang positif Nah setelah itu yang Yang melepati ini ranah Duso dan ganjaran Ini gue adalah ucapan Jadi itu berikutnya Budi, latih, pakarti Nah yang ngerti Elek dan api ini Lepak pokor budi Nah yang menyebabkan api dan elek Ada di sumber elek dan api kan latih Tidak sih jadi tahun 2 api dan elek Kan pak arti Yang ngerti Nah terus Niki kadang kata tiang Sinaumurakmari Sinaumurakmari Terus dia suatu saat Berada pada titik jenuh Aku senang no kono Ngini 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 dipertimbangno Akhirnya terus kemudian Oke lah Aku tak membuat pakemku sendiri Berdasarkan nalar dan rasaku Dan Pertimbangan-pertimbangan Dari semua Orang-orang guru-guruku Dahulu ngonton itu pendapatan Jendengan peripun pak Ini enten tiang ngonton Ya leres Ya itulah orang yang menemukan guru sejati Tambah saya ngonton Malah saya ini ku Jadi jangan Jangan menganut dengan ajaran guru Lain jendengan menganut ajaran guru Tanpa bisa membedak sendiri Ya malah akhirnya kecelek Malah bingung gak karuan Karena yang dinamakan A Satu huruf A ini ku bisa Dua puluh sampai Dua puluh lima Penjabaran Nah ini hanya jendengan fokus Tan gini ajaran A He Yang ini ku bisa aku Isu ape Isu arep Isu anteng Dan ini jendengan terjebak Kata-kata ape Kapan ini ku Kapan ini bisa melangkah ke arep Ke ati Ini makanya berguru ini ku wajah Karena guru ini ku seolah-olah Orang singkas sepuan Orang yang pandai dan sebagainya Ampun ngeten Lain jendengan ngeten Kita terjebak Guru ini ku mawan Itu nge-nge 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 Nah itulah yang baru Menemukan guru sejati Karena dia sudah menemukan pakemnya sendiri Nah sudah menemukan pakemnya Bahwa guru-guru yang dulu-dulu itu plus minus ya sudah Bagian dari proses ya Pak Ya sama Nge-nge Ya nge-nge Menemukan terspokok sana itu hilangkan lah Belenggu di dalam otak dan pikiran kita Belenggu-belengggu tentang Ketuhanan tentang baik tentang buruk Tentang salah dan benar Malah terjebak tembr inspires Mancep sih di area nya Ago Akhirnya kenapa nge-nge Berdasarkan agama berdasarkan agama Ah Ada masih disitu agemaan yang tidak dijabarkan kan ageman yang monoton lho ageman yang hanya satu nah ageman yang satu atau agama yang satu itu akhirnya dipaksakan harus menjadi pegangan dengan berpegangan itu akhirnya tiang-tiang ini bisa berubah apa-apa akhirnya bisa berbicara bacaan berarti ini ganjaran jamaat tahlil itu ganjaran tapi efek dari jamaah ini tidak pernah dipikirkan atau akibat dari jamaah ini itu enggak pernah dipikirkan iya terus salah cengipun ini terkait di saat ini lebih kuadah dibahas tian-tian Ustadz Ustadz terkait rendang babi masalah ngotor mawan saget anu saget dan polemik perpecahan antara satu orang dengan orang yang lainnya bahkan ini sudah termasuk golongan Ustadz Kiai Gus gitu ya masalah babi mawan pasti pun bermasalahkan ini versi spiritual Jawa ya enggak ada salahnya ya Pak ya babi yang berbicara yang berbicara ya Pak gimana nih Gusti nah ini masalah rendang babi maaf ada setukaran ini nah ini adalah cara-cara tiang-tiang memegang sehingga pengagummu ini berpandangan dan dangkal karena wong ni konggi titae pangeran ya titae pangeran ini pun pun wes pantes lah muntah niku bakal jadi sini dunya ya ya termasuk menungso lagi titae pangeran lung pangeran wain nitanu babi juga pernah ada masalah kok juga menungso sih karek makan karek rendang kok bermasalah ya berarti kalau mengharamkan babi dengan rendang berarti dia juga mengharamkan Tuhannya sendiri ya Pak ini orang seneng orang cocok bisa menunggu teman mawan bukan usaha tambahin kali malah ngerti nanti dikni ini kumpulan pintan pun telas pintan tuh yang makan babi kok bisa mengharamnya tuh jangan-jangan aku nak khawatir rauh kumanan sampai sampai anjing pun ternyata niku konten lho sejarah sing model nonton niku dari karena ketakutan dia tidak kebagian akhirnya anjing dikharamkan lho soalnya kalau nengat nengat temen dunyoni kita semua dikharamkan kecuali makanan niku memang katahmu dorote daripada manfaat dan niku dikharamkan artinya kita harus menghindari zat-zat zat yang berbahaya pada tubuh kita okelah nggak papa ya tapi like babi ini umpami umpami diteliti ya zat apa yang yang sangat berbahaya dalam tubuh nyatanya saat ini obat-obatan mawan katas yang menggunakan dari minyak babi dari zat babi demi apa demi kesehatan manusia untuk melawan virus yang ada dalam tubuh manusia terus pengkali ya ini aku cipta aneh pengheran apa pengheran ya mbak gede awo babi karam nonton kira-kira lho nanti makaram lah apa pengheran gawe babi nah mungkin ya pengheran kawi tiga yang dambul babi ini pengheran kawi tiga kalau nanti pengheran kan kawi-kawainan gitu ya memang anu ya Pak ya cara berpikir kita jangan sungguh pendek ya Pak ya enggak tenang-tenang salah ngoten di wang awak dewi rasa mikir pengheran kok mikir pengheran kok aduh men atau mikir-mikir tentang haram halal atau dosa dan pahala mikir tentang kelahirannya awak di sini dari sangkan parang itu mati ini kuis katampo durung menurut berikutnya gak hatam paling-paling ngomongnya awak dewi ini diciptak no karugusti Allah lantaran ibu dan bapak namun ngotemawan mentok ya mentok pun Nah itu harus percaya harus hukum enggak percaya tentang itu ya harus dianggap ngusrik nonton tapi dia lupa toh ibu dengan bapak itu berbuat apa lalu yang dikeluarkan disitu ada saripati apa terus di dalam saripati ada zat apa enggak pernah temikir lebih berikut tersebelum kita itu cerama sebelum kita ngeceh prosesnya kita itu bagaimana waktu kecil Apakah kita lahir terus langsung barengan agama Apakah kita lahir langsung bareng kebenaran dan boten tahu terus kadang-kadang saat yang aku sok-sokan merasa suci merasa benar sendiri dan kalau kalau-kalau ini petengnya dibedal dan ngerti ngerti yang ada yang yang ada yang ada yang kotoran dan pun pengerti-ngerti ini aku aku tidak mau benar-benar Dewi tidak mau suci Dan jenisnya orang yang suci Semua manusia ini kotor Maka dia berusaha menuju ke kesucian Dengan memberi nama Tuhan Allah atau Gusti Karena yang dimaksud Allah Dan Gusti adalah Satu-satunya zat yang mahasuci Dianggapnya gitu Tapi apakah Allah dan Gusti itu yang suci Lah sih ngerti Ya apa Kan Kan angan-angan kita sendiri yang mengarah ke situ Terima kasih